Nah Pak Mirsa, bagaimana kemudian penjelasan lebih lanjut? Apa hasil presentasi penemu Nikuba ini, Arianto Misal di Italia? Apakah betul sudah menjalin kerjasama dengan pabrikan-pabrikan otomotif kelas dunia? Kita sudah tersambung dengan Arianto Misal, seorang peneliti dan penemu teknologi Nikuba. Pak Misal, selamat siang. Selamat siang, Metro. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Misal. Pak Misal, apakah betul Anda diundang ke Italia untuk mengenalkan Nikuba? Dan hasil dari pertemuan itu seperti apa Pak Misal? Betul, jadi tanggal 16 Juni saya ada undangan ke Milan Itali ya. Jadi di sana untuk mempresentasikan tentang Nikuba. Nah, saya diajak ke laboratorium untuk Dia sedang mengembangkan Nikuba juga di sana itu. Dan alatnya itu dibeli dari Romania. Ternyata dari Romania itu alat yang mereka beli Itu nggak bisa untuk menghidupkan apalagi menjalankan motor. Nah, akhirnya saya dimasukkan ke laboratorium untuk bagaimana motor ini supaya bisa jalan. Nah, otomatis kan saya harus buka formula Pak. Karena itu intinya kan di airnya ya kalau untuk saya itu. Akhirnya itu memang akhirnya saya dilaborasi. Bisa saya bunyikan, saya berikan. Saya berikan masalah hal resep-resep yang saya miliki. Cuman hanya 50% yang saya berikan di sana. Oke, tidak semua ya. Terima kasih telah menonton!